Hai semua teman-temanku yang terlof apokabar kalian semua kembali lagi bersama saya keluarga sederhana disini nah teman-teman ini pondok kami tempat baru kami ya teman-teman sudah siap bikin jadi beginilah tempat tinggal keluarga sederhana ya tadi bikin ini pondok apa namanya dia bikin pondok ini cepat ya teman-teman kalang kabut karena hujan ya tadi kalau tak cepat ya teman-teman kalau tak cepat kami buat pondok hujan turun memang pasalah tapi kalau tadi hujan terus-terus memang kami tak buat pondok kami langsung balik ke store ya karena disini dekat dengan dekat dengan store jadi kami boleh pergi ke store ya teman-teman tapi kata di syukur kami sampai sini langsung hujannya berhenti ya teman-teman jadi suami saya langsung dia bikin pondok dan inilah tempat kami ya teman-teman tempat kami yang sekarang yang sekarang nah beginilah tempat tidur tempat tinggal kami ini belakang ya jemur baju jemur baju teman-teman ini luar sana kami duduk itu dekat jalan saja ya teman-teman tapi tak macam kemarin itu dekat sangat ini lumayan jauh sikit dan ini kebun ya tapi suami saya sudah tolak tinggal tinggal bagian sini ya teman-teman karena sama bagian sini yang belum tolak ya ini tanah rata jadi dia cepat dia tak buat jalan cuma tolak kayu dia sapu-sapu terus jalan dah jadi ya cepat kerjanya padahal baru sampai kayunya sudah mau siap kasih tumbang ya teman-teman karena kebun ini cuma 3 ekor tak banyak begini ya teman-teman tempat tinggal keluarga sederhana di hutan nanti besok nanti besok saya akan kasih tunjuk air kami ya jadi saya pergi tengok airnya teman-teman teman-teman jadi sampai sini jadi sampai sini tinggal jemur sebab bukan senang ya teman-teman cari air susah cari airnya jadi nanti saya siap masak lepas itu saya akan pergi cari air ya teman-teman semoga saya dapat terjumpa air dan kami bisa mandi ya teman-teman karena saya yang cari air mereka kerja dan semoga saya jumpa airnya ya teman-teman nah ini teman-teman bagian dalam ya tapi sorry ya teman-teman ada disini sensor karena tadi siap buat pondok terus itu mereka kerja lagi ya teman-teman langsung suami saya tolak kayu dan susun di situ ada ipar aku potong kayu ya teman-teman jadi ini dalamnya ya ini dalamnya tapi maaf ya masih bete serak masih berserak barangnya ya karena baru sampai jadi belum kemas dan tengok rosak pula itu tidak sama adik aku ya karena karena sudah lama jadi sponnya nampak kayu-nya sudah lari ke lain tempat sebenarnya kemarin kami dari sana ini tempat dia punya tilemnya masih bagus ya teman-teman tapi karena mungkin tadi malam dia kasih turun kena barang lain mungkin terkoyak dia punya apa namanya kain itu spon itu ya teman-teman nah mungkin dia mau beli baru lagi ya teman-teman karena ini sudah rusak tapi karena belum ada uang jadi dia pakai itu tempat tidur tilam itu sementara dulu nanti baru beli ya teman-teman jadi ini kalau bagian ini saya simpan kotak saya sama kopernya tapi kopernya tuh kami tak kasih turun ya dia masih di atas eksepator sengaja tak kasih turun karena kebun ini cuma 3 hektare ya teman-teman tak banyak cuma 3 hektare mungkin berapa hari saya sudah siap kalau tak hujan lah tapi kalau hujan mungkin 2 minggu lah disini kami ya teman-teman tapi kalau tak hujan mungkin 1 minggu kami disini semoga tak hujan ya jadi biasanya ini penuh ya teman-teman kopernya kotak dan barang yang lain-lain karena saya kasih turun semua jadi nampaknya luar nih masih ada tempat ya ini malam-malam adik peraku tidur disini ya teman-teman aku dia sendiri karena kami disini cuma 3 orang saja ya teman-teman yang nampak dan ini tempat simpan kami punya ini tempat simpan apa namanya tempat simpan cawan simpan simpan kami punya sudu ya sengaja buat macam ini macam orang tua dulu-dulu ya dipacak kayu jadi macam ini daripada dicampur sama ini ya teman-teman ini barang piring-piring kami ini ya barang semua piring ya teman-teman piring semua ini bagian dapur ya teman-teman disusun seperti ini tapi maaf ya timpa dapur orang hutan seperti ini ya tak sama macam dapur di duduk rumah ya teman-teman ini pakai papan dapur kami jadi dapurnya pun seperti ini dapur biasa ya maklumin aja ya teman-teman dapur orang kebun seperti ini ya teman-temanku nih begini ya teman-teman tempat tinggal keluarga sederhana jadi hidup apa adanya di kebun ya teman-teman dan ini bagian luar ini tadi malam semak ya tadi malam ini tadi semak ya teman-teman ini tadi semak tapi pak suami sudah membersihkannya sebab takut ular ya teman-teman tadi dia siap bawa pondok dia langsung membersihkannya jadi sudah bersih ya teman-teman nah beginilah tempat tidur tempat tidur tempat tinggal keluarga sederhana guys guys di kebun ini tadi mak ini tadi ini yang buat pondok ini tempat ini semak ya teman-teman semak tapi kami sampai-sampai suami saya bersihkan disiap bersihkan baru dia sapu itu sampah-sampah yang disitu ya dia kasih buang kesana dan buat pondok disini ini tempat banjir ya teman-teman tempat yang kami duduk nih banjir katanya kalau tiga hari hujan hujan berturut-turut memang air naik lah jadi ini nak cepat kan kalau boleh tapi kalau tak siap hujan terus kami akan kabur dari sini balik ke rumah bos ya karena dari sini rumah bos itu tak jauh ya teman-teman jadi itulah mereka tadi sampai siap bawa pondok masak bukan masak ya teman-teman makan karena disini kami dekat dengan kampung kami di belakang saja suruh mandor tadi dia pergi beli nasi ya teman-teman dan kami makan tadi makan pukul 2 kami makan pagi ya teman-teman pukul 2 tadi makan tadi pukul 2 karena kami pagi-pagi itu tak sempat masak ya teman-teman tak sempat masak karena pukul 6 tuh kami sudah bangun pikirkan kami ingat tuh ya teman-teman kami ingat tuh pagi-pagi tuh pindah tak taunya kami dari sana tadi pukul 11 pukul 11 pukul 11 30 lah macam itu kami dari sana kami ingat biasanya ya teman-teman kalau kami pindah tuh pagi-pagi pagi-pagi pukul 8 jadi tadi pagi kami bangun tuh pukul pukul 6 lah kami sudah bangun cuman alarmnya saya buka pukul 5 lebih tapi ngantuk tidur lagi nah pukul 6 tadi baru saya bangun jadi pas 4 kami masak kami kemas barang-barang kami ya teman-teman kami kemas baru siap bongkar itu terpal langsung hujan turun sampai basah nasibnya hujannya tak kuat gerimis lah teman-teman tapi gerimisnya ya lama-kelamaan pun kami ya badan sudah baju-baju basah sudah yang siap kami kemas barang itu cuman satu jam ya teman-teman pukul 6 kemas pukul 7 sudah siap 7 siap lepas itu kami turun ke jalan ya jalan besar karena di tempat kami yang kemarin itu tak boleh naik itu loadernya jadi kami turun nah kami lama tunggu di tempat itu itu tunggu loadernya itu kami tunggunya lama disitu ya teman-teman hujannya tak berhenti-henti sampai saya duduk di bawah kolam bawah kolom bawah kolom eksavator tapi itu pun lama-lama saya basah sampai saya lari ke masih banyak dekat yang kami tunggu loader itu masih banyak dekat dengan kandang ayam ya teman-teman jadi saya pergi numpang duduk disana tapi saya numpang disana anjing kongkong-kongkong habis saya pun tak boleh buat apa karena terpaksa ya teman-teman masih baik pun kandang ayam itu gate-nya buka jadi saya numpang masuk dalam situ nah suami saya duduk di atas eksavator adik ibraku itu duduk di sama mandor di helak ya teman-teman dan anjing saya pun kasih tinggal di bawah kolom eksavator ya karena saya sudah ikat saya tak perasaan saya duduk di bawah kolom eksavator itu saya tak perasaan itu saya sudah basah karena saya pakai jaket ya teman-teman pakai jaket jadi tak perasaan itu air sudah kena saya punya jaket saya tanya-tanya sudah basah dan saya pindah ke kandang ayam teman-teman tunggu sampai lama lapar lagi tambah sampai sini langsung suruh mandor pergi beli mak nasi tadi beli nasi lepas itu mereka siap buat pondok langsung makan ya teman-teman langsung makan langsung siap makan kasih kemas-kemas simpan-simpan barang ya teman-teman simpan-simpan semua disini lepas itu langsung mereka sambung pergi bekerja dan sekarang pula saya masak lagi ya teman-teman saya sudah masak nih tinggal masak nasi karena saya takut mereka kerja-kerja itu lapar karena makan pagi itu tadi pukul 2 ya takutnya mereka kerja itu lapar dan saya masak sekarang sayur sudah siap masak ya teman-teman tinggal saya masak nasi ya teman-temanku dan sekarang kita tengok dalam isi kemas ini tempat tidur kami ya aku sama suami saya disini dan kita masuk ke dalam kotor ya teman-teman kemanya karena duduk di kebun ini habuk banyak ya jadi luar nih habuk sering saya sapu ya teman-teman ini cuci ini susah ya teman-teman susah dicuci karena apa namanya dia tak boleh buka dia punya ini kalau boleh buka ini cuci kainnya senang ya bukan tak boleh buka ya kalau ada dia punya barangnya boleh buka dia punya ini tapi ini tak ada ya jadi tak boleh buka dulu pernah saya cuci air semua masuk dalam jadi susah ya lepas itu saya tak cuci lagi dan kita tengok ke dalam nah teman-teman ini dalamnya ini dalam tempat tidur teman-teman kami teman-teman seperti ini dalamnya ini luas ya teman-teman ini saya pakai luas tapi saya belum sapu lagi ini masih ada sampah saya belum sapu nanti baru saya sapu belum kemas lagi jadi karena saya tanah di dalam ini kemah kami tinggi boleh berdiri di dalam saya tak pakai selipar selipar atas sendal kutur dalam kemah saya padahal tadi saya dari sana saya ini saya gantung kipasnya malam-malam saya pakai kipas 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 panas kipas 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 di atas ini ada gantung seperti ini dan ini jadi seperti ini tidur kami saya pakai itu kalau terpakai karpet teman-teman hujan itu basah bawahnya basah karena kami di bawah tanah walaupun kami pakai blihut blihut atau terpalsuri triplek walaupun tripleknya ada di dalam bawah sana ya di luar ya ini triplek tetapi kalau hujan angin datang dia boleh naik kesini ya teman-teman kami pakai ini pakai karpet dia hujan macam mana walaupun luarnya basah dan ini basah kalau ini triplek basah ya teman-teman jadi saya pakai ini karben kalau pakai karpet ya teman-teman macam manapun luar yang sederhana dasarnya basah ya teman-teman tetap tapi ini kalau saya selamat keluar saya dilam ya karena kadang-kadang itu angin kencang ya teman-teman jadi kalau anginnya kencang terpaksa lipat ini di bawah tanah jadi ilam dilipat pintunya tutup pakai karpet jadi saya tutup sekarang begini ya teman-teman kalau saya keluar saya tutup saya tutup seperti ini karena takut ular karena kami dulu dimasuk ke bawah tanah ya teman-teman kalau terbuka memang ular masuk jadi beginilah jadi malam-malam tidur pula sama ular ya teman-temanku keluarga sederhana dari sekarang saya duduk luar di dalam kema itu panas sudah panas ya teman-teman panas banget jadi saya duduk di luar ya teman-teman sambil tengok kebun kebun ini sangat semak pokoknya semak ya teman-teman tapi nanti akan bersihkan memang cantik lah oke teman-teman sampai disini saja dan kita jumpa lagi lagi bunyi semoga kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih bye-bye bekerja ya sambung sambung bekerja ya tadi mereka tak rehat siap buat pondok lepas itu makan siap makan langsung mereka kerja lagi ya teman-teman sambung kerja karena suami saya lepas itu tadi sampai jumpa kemudian sampai jumpa